Hai nasib Sintayong di timnas Indonesia ya PSSI belum melakukan evaluasi terkait hasil timnas Indonesia besutan Sintayong di Piala AFF 2022 Direktur Teknik Indra Syafri angkat bicara timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022 setelah disingkirkan Vietnam pada babak semi-final ini menjadi kegagalan kedua pelatih Sintayong setelah pada kejuaraan edisi sebelumnya gagal di final Sintayong sebetulnya memang diwajibkan menjadi juara Piala AFF 2022 saat diangkat sebagai pelatih pada Desember 2019 lalu sejauh ini hal itu belum bisa diwujudkan di saat kontraknya bakal habis Desember 2023 nasib orang sama Tuhan dong jadi begini kami akan lakukan evaluasi dan cari waktu dengan coach Sin kapan dia bisa kemarin mau bareng dengan rapat EXO tapi Pak Sengjen menyerahkan ke kami Departemen Teknik kata Indra Syafri ya Sintayong dalam waktu dekat dibebankan untuk membawa timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U20 selanjutnya membawa tim tersebut lolos fase grup Piala Dunia U20 ya saya orang teknis paham betul bagaimana susahnya membangun tim yang bagus memang perlu proses tapi setelah kami diskusi dan evaluasi nanti akan saya laporkan ke ketua umum PSSI dan EXO keputusan tergantung beliau sambungnya kali ini kami sedang cari waktu karena coach Sin juga perlu istirahat kalau tidak salah tanggal 16 Januari ke Korea Selatan dulu pulang kampung apakah sebelum ke Korea bisa dievaluasi ini setelah ini saya akan telepon coach Sin ucapnya dia dalam atas bagaimanakah menurut pendapat kalian apakah Sintayong masih layak untuk dipertahankan untuk melatih kontinasi Indonesia silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati